Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan mereview Maps Soekarjo versi 2 ya teman-teman Dan disini terlihat untuk awalnya ini berbeda ya Ini sangat luas banget disini ya Begitupun juga ini ada kayak pegunungan gitu Kita ada berada disini ya Jadi takutnya longsor ini Dan ngomong-ngomong kita memakai base Pandawa L87 Dan untuk modnya ini dari Mas Sanggah Sabutra dan Pak Farid Matiawan Untuk status modnya adalah sel ya teman-teman Jadi kalian bisa langsung menghubungi Mas Sanggah Sabutra atau Pak Farid ya Untuk statusnya masih open atau tidak silahkan cek cac bisa ditanyakan Oke, di pinggir disini ada bangunan ya Ini bangunan apa ini? Kayaknya bangunan lama ya kan Tapi ini ada truk yang sedang parkir sama mobil merah tadi Kita lanjut Ini jalannya agak ekstrim ya Karena ini kita sedang turun Dan di pinggir jalan ini ada trafik yang sedang parkir ya Oke, kita harus hati-hati ya Ini butuh skill ngomodi yang sangat tinggi Kalau di dunia nyata ya Kalau di besit kemah Bebas-bebas aja ya Ini kita turun dulu ya Ini ceritanya Dan nanti di bagian tanyakan itu Mod ini apakah kuat ya Karena kebanyakan itu Enggak kuat ya Bukan tanyakan yang ini Tetapi ada kayak tempat Offred gitu ya Pokoknya nanti kita cek aja Dan bagi teman-teman yang pengen mencoba modmaps ini Atau pengen mendownloadnya Silahkan cek link yang ada di bawah ya Nanti saya sertakan untuk link downloadnya Sebentar ini kita keamanan dulu ya Kiri apa kanan Kayaknya kanan itu kembali ke atas lagi ya Eh itu ada jalan ke alternatif ya Oke kita ke kiri saja Melewati sungai ya Berharap kita bisa menemukan jembatan yang Sangat ekstrim Oke kita hati-hati Jangan sampai ngosrok ya Dan disini sungainya Tidak memuasai dari mod ya Kita ambil foto dulu Buat thumbnail ya Karena disini Lumayan cakep disini Untuk thumbnailnya Bentar kita atur Alalah ya Biar lebih cakep sedikit gitu ya Teman-teman Oke kita cupret saja langsung Oke kita lanjut ya Kita lanjut Di sini sungainya Sangat Ini ya Kayaknya Tidak begitu dalam gitu ya Dan disini Banyak sekali pepohonan ya Ini pohonnya Sudah Tiga dimensi Jadi tidak tipis lagi ya ini Oke ini Kita ke arah mana ini Coba ke kanan ya Ini kemana ini ke kanan Ini jalurnya lumayan ekstrim ya Teman-teman Jadi mantap gitu Dan bagi teman-teman yang pengen mencoba Kodonan ini Untuk rotanya itu Palingan bisa pilih dari Wonogiri menuju Solo Atau sebaliknya ya Karena untuk Mapnya ini Di Suko Arjo Nanti kalian Kalau dari Wonogiri ke Solo Nanti Posisi loadingnya itu Seperti yang Saya tunjukkan tadi ya Oh ternyata ini Kembali lagi ya Dan disini ada jembatan Berwarna putih Ada air terjun juga ya Teman-teman Oke kita lanjut Dan Loh Ini bukannya Rota yang tadi ya Kalau menuju ke atas Kalau tidak salah Oke Tidak apa-apa lah ya Kita naik ya Kita naik Ya Di depan itu ada Apa ini Ya sebentar Kita Putar dulu ya Oh ternyata ini Kayak alternatif gitu ya Teman-teman Jadi biar tidak Meliuk-liuk gitu Untuk jalannya ya Oke kita kembali Kita akan menyusuri Di sungainya ya Semoga saja Nanti bisa menemukan Jembatan yang Sangat ekstrim Oke ini kita Lurus saja Ternyata kalau belok itu Kembali ya Dan Disini ada Semacam Trafik ya Trafik yang sedang parkir Kita lewat Bawah saja ya Kita nanti akan Menyusuri sungai Oke ya Tati Waduh Wih Ngeri ya Kayak Offroad ini Malahan Atau mungkin CDO Nanti Seperti ini Dan Semoga saja Grafiknya itu Untuk CDO itu Di upgrade ya Biar lebih Keren gitu ya Karena Simulator Store Sekarang itu Di Android itu Sudah keren-keren ya Jadi Buset ini Semoga saja Di upgrade lagi Atau Ditingkatkan ya Untuk kualitas grafiknya Nah Disini untuk Jembatannya ini Wah Ngeri 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 Mercedes-Benz OH1626 Melewati Jembatan Seperti ini Untuk Suspensinya Disini Main ya Dan 1526 Itu Sudah Spaceframe Apakah Belum ya Teman Kalau 1626 Kan Sudah Spaceframe Sudah Air Suspension Gitu ya Kalau Yang 15 Itu Kalau Enggak Salah Masih Menggunakan Per Daun Yang Tahu Silahkan Komen Ya Nanti Kita Sering Sering Di Kolom Komentar Oke Aduh Nyangkut Semoga Saya Tidak Terganggu Ya Dari Ini Suspensinya Sangat Mentul Ini Mantap Ya Suspensinya Disini Sangat Mentul Mentul Disini Banyak Percabangan Jalan Wah Ini Cocok Banget Ini Kalau Ada Mod ATV Atau Mod Yang Buat Offroad Itu Kalau Buat Bus Ini Kayak Enggak Cocok Ya Karena Jelurnya Itu Seperti Ini Tonton Wow Mantap Ini Kalau Misalnya CDU Ada Itu Ya Map Yang Kayak Ini Buat Offroad Tentang Tentang Nanti Apakah Ada Efek Debunya Gitu Waduh Wah Pokong Yang Jengit Ya Ini Bus Kita Lanjut Disini Juga Ada Percabangan Kalau Ada Traffic Ini Wow Diajak Cover Ini Pastinya Oke Mantap Kita Bisa Lalu Gambir Jangan Goling Wow Tinggi Banget Ini Aduh Nggak Sampai Dong Ini Harusnya Pakai Speed Yang Abnormal Ya Ini Apakah Ini Bisa Kita Coba Dulu Atau Kita Coba Lewat Bengkir Sebentar Kita Waduh 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 Ini Gimana Ini Kita Lewat Pinggirannya Sace Apakah Terhalem Oke Tidak Bisa Dong Oke Mantap Kita Mundur Lagi Ini Terlalu Tinggi Ya Ini Harusnya Ini Pakai Speed Yang 100 Kilometer Ke Atas Ini 250 An Biar Nanti Bisa Keren Terbang Kita Coba Lewat Sini Lagi Samping Waduh Aduh Gak Kuat Ini Harus Ancang Ancang Dari Belakang Tetapi Untuk Dari Belakang Disini Dari Percabangan Jalur Orang Terlalu Luas Gitu Oke Ini Percobaan Terakhir Ya Tidak Aduh Oh Gak Bisa Dong Oke Gak Bisa Teman-teman Oke Kita Coba Naik Juga Gak Bisa Oke Kita Coba Lewat Pindirannya Lagi Aduh Tidak Bisa Dong Harus Lewat Tengah Sini Aduh Gimana Ini Lepas Sini Coba Aduh Galah Pohon Ini Gimana Oke Next Time Kita Akan Coba Pake Mode Yang Abnormal Ya Mungkin Untuk Menyusuri Maps Ini Dan Ini Sudah 11 Menitan Mungkin Cukup Sekian Video Yang Dapat Saya Sampai Kurang Lebih Nya Maaf Bila Ada Kekurangan Saya Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Busy Money Dan Bagi Teman-teman Bila Ada Requestion Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Terima Kasih Terima